Selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali bacaan renungan pagi kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan bagi kami, kami boleh beristirahat. Dan pagi ini sebelum memulaikan aktivitas kami, kami akan mempelajari firmanmu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Julur renungan pagi kita hari ini, Minggu 15 Mei 2022 adalah pertobatan Ezra. Ezra 9 ayat 6, dan kataku, Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menenggadahkan mukaku kepadamu, Ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Kesusahan Ezra dan teman-temannya terhadap kejahatan yang telah merembes, sampai ke dalam jantung pekerjaan Tuhan, mendatangkan pertobatan. Banyak dari mereka yang telah berbuat dosa sangat terkesan. Pada suatu batas tertentu, mereka mulai menyadari kengerian dosa dan keseraman dalam pemandangan Allah. Mereka melihat kesucian hukum yang diucapkan di Sinai, dan banyak yang gemetar saat memikirkan pendurhakaan mereka. Ini adalah permelaan suatu pembaruan yang ajaib. Dengan kesabaran yang tidak terbatas dan akal budi, dan dengan pertimbangan yang berhati-hati, demi kebenaran dan kesejahteraan yang dipikirkan setiap orang, Ezra dan teman-temannya berjuang untuk memimpin Israel yang tegar tengkuk ke dalam jalan yang benar. Lagi pula di atas segala-galanya, Ezra adalah seorang guru dalam bidang hukum. Dan ketika ia memberikan perhatian pribadi dalam memeriksa setiap perkara, ia berusaha untuk memengaruhi orang banyak dengan kesucian hukum ini dan berkat yang akan diperoleh melalui penurutan. Pada zaman ini di dunia, bila mana setan sedang berusaha melalui wakil-wakil yang berlipat ganda untuk membutahkan mata pria dan wanita terhadap ikatan tuntunan hukum Allah, maka ada kebutuhan akan orang-orang yang dapat menyebabkan banyak orang gemetar karena perintah Allah kita. Ada kebutuhan akan para pembaru sejati yang akan mengarahkan para pelanggar kepada pemberi hukum yang besar itu dan mengajar mereka bahwa taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Ada kebutuhan akan orang-orang yang hebat dalam kitab suci, orang-orang yang setiap perkataan dan perbuatannya meninggikan undang-undang Tuhan, orang-orang yang berusaha menguatkan iman. Guru-guru dibutuhkan, ya begitu banyak, yang akan mengilhami hati dengan penghormatan dan kasih terhadap kitab suci. Alfa dan Omega Jelit 4, halaman 215-217. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sebagai umat-umat Allah, sama seperti Esra dan teman-temannya, setiap perkataan dan perbuatan kita hanya untuk meninggikan Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan berkati agar firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk selalu memuliakan dan meninggikan namamu saja. Tuhan, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menjaga, kiranya apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi namamu saja, Tuhan. Inilah doa kami, kami berdoa dalam nama Yesus. Amen. Demikianlah bacaan renungan pagi kita di hari ini. Jangan lupa untuk share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan ikuti kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa esok hari.